Saudara riset dari tim peneliti Institut Teknologi Bandung mengungkapkan adanya potensi tsunami besar di selatan Pulau Jawa. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika mengimbau agar masyarakat tidak panik dalam menanggapi hasil penelitian itu. Sebagai negara yang dikelilingi cincin api, Indonesia sering mengalami aktivitas kegempaan. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami PMKG Rahmat Riono mengimbau agar masyarakat tidak panik dalam menanggapi hasil penelitian tim peneliti Institut Teknologi Bandung akan potensi tsunami di zona megatras di selatan Pulau Jawa. Ya tentunya kita tanggapi secara bijak ya, masyarakat tidak perlu begitu panik menghadapi berita seperti ini. Sebetulnya kita juga sudah paham, masyarakat sudah paham bahwa di daerah-daerah pesisir Telatan, Jawa itu juga daerah rawan tsunami. Cuma memang masyarakat belum tahu bahwa ancamannya setinggi diberapa. Dengan ancaman setinggi 20 ini yang skenarionya adalah skenario worst case atau skenario gempa terburuk yang terjadi. Ini merupakan skenario terbaik untuk upaya mitigasi. Jadi kita siapkan itu adalah untuk skenario terburuk untuk menyiapkan segala sesuatunya. Sebelumnya peneliti dari ITB mengelola data gempa yang tercatat oleh stasiun pengamat BMKG dan Global Positioning System. Hasilnya ditemukan zona dengan aktivitas kegempaan relatif rendah di selatan Pulau Jawa yang berpotensi menjadi sumber gempa besar. Kepada Kompas.com, Ketua Tim Riset ITB, Sri Witian Toro menyebut, Intinya, hasil riset ini lebih untuk kesiap-siagaan, bukan prediksi. Hasil ini mendukung seruan untuk penguatan sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. Selama ini, gempa bumi sulit diprediksi kapan terjadinya. Namun, kini ada sistem peringatan dini yang dikembangkan tim peneliti Universitas Gajah Mada untuk bisa mendeteksi dan memberikan peringatan gempa. Kepada Kompas.com, Ketua Tim Riset Laboratorium Sistem Sensor UGM, Sunarno menjelaskan, dari sistem peringatan dini gempa yang kami kembangkan, bisa tahu 1-3 hari sebelum gempa. Untuk gempa besar di atas 6 skala Richter, sekitar 2 minggu sebelumnya, alat ini sudah mulai memberikan peringatan. Hasil penelitian yang menunjukkan potensi tsunami besar di selatan Jawa tidak seharusnya disikapi dengan kepanikan berlebihan. Hal ini harus diwaspadai dengan penguatan mitigasi melalui tata ruang dan sistem peringatan dini. Tim Liputan, Kompas TV Saudara, bagaimana kita harus menyingkapi riset tim peneliti Institut Teknologi Bandung, ITB, yang mengungkap adanya potensi tsunami besar di selatan Pulau Jawa. Lalu seperti apa kondisi sistem peringatan dini mitigasi gempa dan tsunami di tanah air? Kita akan membahasnya bersama Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Rahmat Triono, serta Ketua Tim Riset ITB Sri Widiantoro, dan juga Ketua Tim Riset Laboratorium Sistem Sensor UGM, Sunarno, yang berhasil menemukan sistem deteksi dini gempa yang mampu mendeteksi 2 pekan sebelum gempa. Benarkah demikian? Saya akan menuju ke pertama kali. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, saya ke Pak Sri Widiantoro. Jelas pendengar saya, Pak Sri? Pak Sri? Pak Sri dari ITB? Sayang sekali karena pertanyaan pertama saya, saya ingin mengkonfirmasi soal tsunami 20 meter. Saya ingin bertanya ketika ada data yang kemudian saya dapatkan. di Jawa Barat pantai selatan 20 meter, di Jawa Timur pantai selatannya 12 meter, tinggi tsunami. Pak Sri Widiantoro, bisa mendengar saya? Jelas Pak Sri? Pak Sri? Kita akan coba membahas lagi, nanti kita akan perbaiki audionya. Saya ke BMKG dulu Pak Rahmat Riono. Pak Rahmat Riono jelas Pak Rahmat ya? Iya, jelas. Saya konfirmasi ke Bapak kalau gitu Pak. Hasil penelitian dari Institut Teknologi Bandung nyatakan bahwa ada potensi tsunami 20 meter. Detilnya 20 meter di pantai selatan Jawa Barat dan 12 meter di pantai selatan Jawa Timur. Benarkah demikian? Ya, ini pertama kami sampaikan bahwa ini memang set bersama ya. Antara ITB juga dengan BMKG juga. Karena ada tim kami dari BMKG memang terlibat dalam riset yang dipimpin oleh Prof Sri Widiantoro. Dan data-data yang digunakan adalah data-datanya BMKG. Data seismitas kegempaan beberapa puluh tahun terakhir ini. Jadi memang di situ disimpulkan bahwa dengan adanya seismic gap. Nah, data kami memang menunjukkan di selatan Jawa ada seismic gap. Artinya di situ ada gap kegempaan dalam periode waktu tertentu. Dan gap itu kalau diukur panjang gapnya itu bisa disimulakan dengan magnitudo. Magnitudo tadi sampaikan kalau ada magnitudo yang campaknya nanti kalau di Jawa Barat mungkin sekitar 8 dan Jawa Timur juga demikian. Namun kalau ini terjadi bersamaan bisa menimbulkan ketinggian sampai 20 dan 12 meter. Tentunya ya kita sitapi dengan bijak. Karena memang bagaimana juga ancaman tsunami itu tidak hanya di selatan Jawa. Bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia juga ada ancaman tsunami sepanjang pertemuan. Mohon maaf, saya tanya Pak. Waktu 24 Desember 2004 di Aceh, tinggi tsunami berapa Pak? Paling tinggi tercatat. Itu pernah survei di sana, pernah mengukur secara langsung. Jadi ada sampah-sampah yang ada di atas pohon. Dan pohon itu kebetulan tumbuh di atas bukit. Di atas bukit sehingga itu sampai itu kita ukur sampai 34 meter. Itu di sekitar langsung. 34 meter Pak? 34 meter ya. Itu yang tertinggi yang pernah diukur pada saat tsunami luar biasa di Aceh 24 Desember 2004? Ya kalau peneliti yang lain mungkin menemukan titik yang berbeda ya, ketinggian yang berbeda. Tapi kami pernah mengukur pada ketinggian yang tertinggi adalah 34 meter. 34 meter. Saya lupa 24 atau 26 Desember. Antara dua tanggal itu tapi bulan Desember 2004. Ini luar biasa. Kalau tadi Bapak katakan tidak hanya di Indonesia. Saya hafal sedikit, nanti koreksi kalau saya salah dan tambahkan mohon kemudian untuk bisa ditambahkan. Jadi yang perlu dipuas padai adalah Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan dan Utara Nusa Tenggara, Pantai Selatan Papua. Dan juga antara Sulawesi dan Kalimantan. Betul demikian Pak? Iya Pantai Utara Papua, tadi saya koreksi bukan di Selatan. Oh Pantai Utara Papua. Yang lain benar ya Pak? Iya betul, di Sulawesi bagian Utara juga demikian. Di Maluku bagian Utara juga potensi tsunami. Oke, dan semua itu bisa 20 meter? Oh tergantung dengan magnitudonya ya. Tergantung magnitudonya berapa. Ini kan bisa diukur, bisa disimulasikan, kita bisa mengejarah masa lampau, gempa-gempa yang sudah pernah terjadi, bisa saja kita modelinkan, kita simulasikan. Bila terjadi saat ini dengan magnitudonya yang sama, dengan masa lampau, kita ketahuan, kita ketahuan bahwa berapa ketinggian tsunaminya, waktu tiba tsunaminya juga bisa ketahuan. Baik, saya ke Pak Sri, Ketua Tim Riset Institut Teknologi Bandung, Pak Sri Widiantoro. Pak Sri, ini barusan saja saya mewawancarai Pak Rahmat Riono dari BMKG. Kalau ada survei seperti ini, riset seperti ini, bukankah sebaiknya di internal dulu Pak? Di internal, kemudian dibahas, jadi kemudian tidak masuk ke publik, sehingga membuat panik. Gimana Pak Sri? Terima kasih, Mas Aiman. Jadi memang riset ini sudah dimulai tahun kemarin sebelum COVID-19, dan tidak hanya tim BDB, seperti disampaikan oleh Pak Rahmat tadi betul, ada dari rekan BMKG, BNPB, BIG, bahkan dari luar negeri. Dan kami tidak memberitakan hasilnya sampai paper-nya publik, paper kami publik kira-kira sebuah hari yang lalu. Karena itu open access, jadi semua orang baca. Oke. Ya, terus banyak ya. Jadi memang tidak ada mekanisme untuk kemudian menutupi atau kemudian membuat risetnya internal dulu, katakanlah seperti itu, nggak bisa Pak ya? Memang risetnya sudah dilakukan secara internal yang akhirnya harus dipublish. Kalau riset tidak dipublishkan, tidak melalui peer review, nanti benar atau salah tidak ada yang mengecek begitu, Mas Aiman. Jadi memang mekanismenya begitu, setelah selesai riset, yang memberi dana riset, ya minta harus dipublikasikan. Setelah dipublikasikan, tugas peneliti mendisemnasikan, tidak memberi peringatan, karena sering ditulis peneliti memberi peringatan, itu tugas Pak Rahmat. Ini kita bicarakan aspek dari teknis ya Pak ya, tapi kalau kita kemudian bicara efek sosialnya kan tentu berbeda. Adakah kemudian ini bisa memberikan kontribusi positif atau jangan-jangan negatif bagi masyarakat? Bagaimana kemudian peneliti melihat ini? Tentu harapan kami positif ya, positif. Karena kalau dimaknai dengan benar, ini kan bukan prediksi, bukan peringatan. Sekali lagi, bukan prediksi, bukan peringatan. Tetapi suatu hasil studi yang merupakan suatu skenario menggunakan data, tadi disebut BMKG, bahkan data ISC, bahkan data GPS. Itu kami rangkai semua menjadi sesuatu yang konklusif. Dan sekali lagi itu suatu skenario. Pak Rahmat, apa kira-kira kontribusi positif dari hasil penelitian ini bagi masyarakat awam? Mungkin bisa disampaikan Pak, karena saya agak sulit kemudian untuk bisa mencerna ketika kemudian ya ada potensi 20 meter, lalu apa yang bisa saya lakukan? Misalnya saya adalah penduduk di pantai selatan Pulau Jawa, atau pantai barat Sumatera, atau di utara atau selatan Nusa Tenggara, atau di utara Maluku, atau utara Sulawesi, dan utara Papua. Bagaimana kemudian Pak Rahmat menjawab ini? Ya, positifnya tentunya ini termasuk bagian edukasi, sosialisasi ya, bahwa hasil seset ini para pakar menyampaikan bahwa di Selatan Jawa memang ada ancaman, ada ancaman tsunami, ada tempat, tempat-tempat di sana, dan ini bagian disosialisasikan. Bahwa ini Prof. Sri Widanto sampaikan bukan prediksi ya, ini belum tentu bahwa ini juga belum tentu terjadi. Potensi tadi? Ya, hasil riset ini tidak bisa juga dikita-abekan begitu saja, yang pasti memang apalagi dengan menggunakan data-data yang valid, ya tentunya ini positifnya adalah paling tidak ini menjadi pesan untuk kita semua, masyarakat awam, bahwa memang di Selatan Jawa itu ada ancaman gempa dan potensi tsunami yang signifikan. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya, pertama memang sekali lagi ini bukan prediksi, ini sebuah kajian riset, bisa terjadi, bisa tidak juga. Yang dilakukan oleh masyarakat tentunya, sebetulnya masyarakat juga sangat paham, sangat paham sekali bahwa masyarakat di panjang pantai Selatan Jawa, pantai Barat Jumatra, dan daerah-daerah yang lain yang memang sudah kita seringkali, kita sosialisasikan bahwa gempa-gemba yang berpotensi tsunami beberapa daerah, kita seringkali datangin, kita seringkali sosialisasikan di daerah-daerah pantai, di masyarakat nelayan. Mereka sebenarnya tidak sangat paham, sangat paham bahwa di daerah tempat tinggalnya itu memang daerah rawan gempa dan tsunami, ya ini kita gunakan secara pujak bahwa gempa bumi juga belum bisa diprediksi, kapan saja bisa terjadi, dan tentunya positifnya itu kalau ada gempa besar, kemana mereka lari mereka tahu? Tentunya gunakan untuk menjadi warning, ya tempat seperti ini sebagai warning, jadi bahwa mungkin bisa terjadi potensi tsunami, sehingga tidak perlu harus menunggu warning dari BMK, tidak menunggu warning dari pemerintah, kalau masyarakat tinggal di pantai dan merasakan guncangan kuat, ya langsung saja melakukan evakuasi, mandiri. Oke, ini kita bicara soal potensi sekali lagi bukan prediksi, karena bisa terjadi bisa juga tidak, tapi bahwa ini merupakan hasil riset yang kemudian dipublikasikan, dan tentu ada perbedaan antara pro kontra menyikapinya. Tapi saya ingin kemudian sedikit membuka sebuah harapan, ada sistem sensor dari Universitas Gajah Mada, kita tahu bahwa tsunami selalu didahului oleh gempa, ini kita bicara soal tsunami di laut ya, gempa itu apakah kemudian tektonik atau vulkanik yang terjadi di laut. Pertanyaan saya nanti, informasinya UGM, nanti Pak Sunarno akan menjelaskan, sudah menemukan alat yang bisa mendeteksi gempa, betul demikian? Dua pekan sebelumnya, karena selama ini belum ada satupun alat yang bisa mendeteksi gempa. Saya akan kembali sesaat lagi, taplap sama kami di Sapa Indonesia Malam.